Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua melanjutkan pertemuan yang sebelumnya di mata kuliah manajemen kita memasuki pertemuan ke delapan yaitu tentang koordinasi dan rentang manajemen oke, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu tentang apa itu koordinasi, koordinasi merupakan suatu usaha sinkron secara teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan bagaimana mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan disini juga ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang koordinasi, yang pertama menurut EFL Bridge dan yang kedua McVerran yang pertama menurut EFL Bridge itu secara garis besar dia mengartikan yaitu tentang bagaimana cara menggerakkan dan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok untuk masing-masing dan bagaimana agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara selaras semestinya sesuai dengan instruksi atau haduran dari beberapa anggota organisasi dan menurut McVerran koordinasi tersebut diartikan sebagai proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha untuk mencapai tujuannya dari atasan maupun sampai ke level terendah yang untuk menjamin kesetuan dan tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama dari dua pendapat tersebut kita dapat simpulkan bahwa koordinasi itu memang suatu hal yang sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan bagaimana nanti akan mencapai suatu keselarasan bagaimana nanti akan mencapai suatu kesesuaian di dalam laju organisasi itu sendiri nah lalu apa yang menjadi permasalahannya menjadi permasalahan di dalam koordinasi itu ada ketergantungan koordinasi disini akan berjalan dengan baik apabila dilakukan itu secara bersama-sama saling menghilangkan atau melemahkan ego masing-masing maksudnya saya yang paling bisa saya yang paling unggul saya yang paling mengetahui saya yang paling berkepengalaman itu agak ditekan terlebih dahulu dalam koordinasinya kalau misalkan saling mengunculkan ego masing-masing tidak akan menciptakan koordinasi yang baik sama halnya dengan permasalahan ketergantungan ini juga menjadi salah satu masalah yang sering terjadi tiga tiga macam masalah ketergantungan disini ketergantungan dalam satuan-satuan organisasi diungkapkan menurut James D. Thompson yang pertama saling ketergantungan yang menyatu atau pull of interference bila satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk sesuatu hasil akhir jadi ketergantungan disini diartikan sebagai dalam suatu sistem pekerjaan itu diperlukan yang namanya koordinasi yang baik dalam pembuatan suatu keputusan bagaimana pelaksanaannya itu akan memuaskan kalau berbagai bidang di dalam lini pekerjaan itu semua bergerak jangan hanya mengandalkan satu sama lain dia kalau yang diandalkan itu dia bisa mengandalkan semua tapi kalau kita andalkan dia juga mengerti apa-apa itu menjadi hal yang terbahaya yang kedua yaitu tentang ketergantungan secara berurutannya atau sequential independence dimana suatu organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat pekerjaan jadi harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing guru baru nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dan yang ketiga adanya feedback atau ketergantungan secara timbal balik atau diartikan sebagai reciprocal independence merupakan hubungan dan memberi dan menerima antara satu organisasi disini dipahami yaitu tiga departemen utama yaitu departemen penjualan produksi dan operasional disini semua ini harus bisa bekerja sama di bawah departemen yang dilaksanakan tiga departemen itu bawahnya juga harus bisa mendukung kejadian organisasi nah dalam masalah organisasi itu juga selain tiga ketergantungan ada juga yaitu yang pertama perbedaan dalam orientasi waktu di dalam orientasi waktu itu ada yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan suatu pekerjaan itu dalam waktu singkat ada juga yang menyelesaikan pekerjaan itu butuh pengkajian yang lebih mendalam ada juga yang butuh penyelesaian dengan secara lama dan juga ada juga perbedaan dalam orientasi antara pribadi menyelesaikan permasalahan masing-masing yang ekosentris rasa dirinya paling unggul itu juga menjadi hal yang sering terjadi misalkan ada yang teman kerja yang pendidikannya lebih tinggi ada yang lebih rendah itu harus bisa mengerti satu sama lain yang ketiga adanya perbedaan struktur formalitas dalam formalitas secara struktur disini diartikan sebagai tipe kesatuan organisasi mungkin mempunyai metode-metode standar yang berbeda dalam evaluasinya bagaimana cara mengevaluasi seorang karyawan itu juga menggunakan metode-metode yang standar berbeda kalau misalkan kalau terkelahat pendidikannya ada yang mungkin S1 ada yang S2 mungkin ada cara penyelesaian atau evaluasinya yang juga berbeda selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu tipe-tipe organisasi ada dua tipe organisasi yang pertama koordinasi maaf yang pertama koordinasi secara vertikal dan yang kedua adanya koordinasi secara horizontal apa yang dimaksudkan koordinasi vertikal dilakukan disesuaikan dengan pengarahan penyatuan yang dilakukan oleh atasan dalam kegiatan-kegiatan unit-unit menyatukan semua kesatuan kerja yang ada dari lini di bawah sesuai dengan wunang dan tanggung jawabnya dan yang kedua koordinasi horizontal yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menyatukan semua kegiatan pengarahan dilakukan oleh atasan juga yang disini kegiatan dilakukan dengan tingkat organisasi aparat ataupun lini pekerjaan yang sesuai dan yang setingkat bisa juga mungkin koordinasinya itu sesama rekan kerja atau sesama karyawan dengan karyawan nah lalu apa sih pendekatan yang koordinasi yang dilakukan secara efektif ada tiga poin yang pertama bagaimana teknik manajemen secara dasar itu sendiri dan yang kedua meningkatkan koordinasi secara potensial dan yang ketiga mengurangi kebutuhan akan koordinasi dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar kita harus tahu betul bahwa hirarki dari manajerial rencana tujuan pengarahan umum kegiatan serta aturan-aturan dari prosedur-prosedur yang ada dan yang kedua meningkatkan koordinasi secara potensinya yang menjadi hal yang penting yaitu adanya saling tergantung yang lebih luas dalam ukuran dan fungsinya dan yang ketiga mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang menjadi hal yang penting yaitu mengembangkan cara pengorganisasian bagaimana cara penyediaan sumber daya dan juga mengelompokkan satuan-satuan organisasi dan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri diperlukan yang namanya koordinasi secara simultan bagaimana dari manajemen level dasar sampai nanti menyelesaikan dari koordinasi level atas itu diperlukan koordinasi yang baik nah apa saja kebaikan dan kekurangan dari ambatan koordinasi yang secara efektif yang pertama kebaikannya dulu kebaikan dari koordinasi akan menjadi koordinasi yang efektif itu di setiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan bagaimana sih tahu perannya di dalam organisasi bagaimana cara mengkondisikan dirinya di dalam organisasi itu apa yang harus dia lakukan dan bagaimana cara dia memposisikan diri pada saat ada permasalahan dia bisa menjadi memecahkan solusinya memunculkan ide-ide dan gagasan yang diperlukan lalu kelemahannya ada yaitu adanya perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan perbedaan dalam orientasi waktu dan sampai kepada formalitas secara strukturnya jadi di dalam organisasi juga kita tidak boleh bekerja itu yang penting kerja yang penting kita sudah menyelesaikan pekerjaan secara formalitas saja tapi syarat lain atau kebutuhan lain yang dibutuhkan perusahaan yang mungkin tidak sesuai dengan background pendidikan kita kadang dibutuhkan juga oleh perusahaan kita tidak bisa mengembangkan itu itu sangat amat rugi kita sebagai pelaku usaha atau suatu karyawan seorang karyawan setelah tadi kita mengetahui kebaikan dan apa saja kelemahan dari koordinasi yang selanjutnya yang harus perlu kita ketahui bahwa terdapat yang namanya rentang manajemen rentang manajemen disini yaitu diartikan kemampuan seorang manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung dari jumlah bawahan yang berkepadanya ini sangat bergantung bagaimana kerja dari karyawannya itu kalau kerja karyawannya itu tidak berjalan dengan baik yang koordinasinya menjadi buruk nah itu perlu juga seorang manajer itu tahu keadaan di bawah seperti apa dan yang selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa di dalam suatu kewenangan jenis kewenangan itu ada tiga yang pertama kewenangan lini yang kedua kewenangan staff dan yang ketiga kewenangan fungsional di dalam koordinasi itu seorang pemimpin atau seorang karyawan juga memiliki kewenangan kewenangan itu dilakukan atau didapatkan kalau misalkan dia memiliki suatu posisi pekerjaan dan itu menjadi posisi yang sentral nah yang pertama yang harus kita ketahui dari kewenangan lini disini dicontohkan kewenangan lini itu di dalam suatu bagian yang pertama itu kepala restoran itu menaungi beberapa bagian bagian yang pertama bagian keuangan bagian yang kedua pelayanan dan yang ketiga dapur nah dari tiga bagian itu bagian yang pelayanan dia juga memiliki bawahan lagi pelayanan satu dua sampai tiga nah di bagian dapur disini memiliki dua bawahannya yaitu belanja dan masak nah kepala restoran ini memiliki kewenangan di beberapa lini seter pekerjaan bagian keuangan bagian pelayanan dan bagian bakur disini dapat dikoordinasikan langsung ke bawah oleh kepala restoran disesuaikan dengan lini-lini pekerjaannya nah lalu ada yang kedua yaitu kewenangan staff dan yang ketiga kewenangan fungsional dibuatkan satu contoh bagian yang sama yaitu disini pembagiannya yang pertama kepala restoran yang kedua pangsultan manajemen atau pajak itu memiliki beberapa subbagian yang pertama bagian keuangan sama yang tadi bagian yang kedua pelayanan dan juga bagian dapur namun yang menjadi perbedaannya disini seorang kepala restoran itu langsung bisa memberi kewenangan atau memerintahkan bagian pelayanan langsung yang bawah tanpa harus mengikuti prosedur yang ada harus menyampaikan dulu ke bagian keuangan atau menyampaikan dulu ke bagian pelayanan tapi langsung ke tingkat yang bawah dia bisa langsung menyampaikan sama halnya juga dengan konsultan manajemen dan juga pajak dia langsung bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan di bagiannya tersebut langsung kepada bawahannya tanpa harus menyampaikan dulu terlebih dahulu ke sub-sub bagian seperti itu dan yang terakhir di dalam penyampa koordinasi yaitu juga diperlukan yang namanya sentralisasi dan desentralisasi nah disini justru yang menjadi lawan dari sentralisasi yaitu desentralisasi yang pertama kita harus ketahui sentralisasi ini pembagian lini pekerjaannya itu harus disesuaikan dari yang tertinggi baru sampai diputuskan nanti ke level yang terlendam kebutuhan penerjemahannya itu dari level terlendam itu harus perlu legitimasi atau pengesahan dari pimpinan yang di atas sedangkan desentralisasi itu pelimpahan kewenangan dari hirarki yang lebih tinggi dan kepada hirarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan ini ditentukan dengan cara bagaimana kegiatan yang akan dijalankan setelah tadi harus izin dari pusat atau di level yang tertinggi sedangkan yang di desentralisasi itu justru pelimpahan kekuasanya itu bisa langsung dari level tertinggi langsung diselesaikan sampai ke level yang terendah jadi diperlukan juga koordinasi yang baik nah lalu apa saja yang menjadi hal yang penting yang harus diketahui di dalam pelimpahan kewenangan itu yang pertama bagaimana penyampaian dari pelimpahan kewenangnya itu harus sesuai kalau misalkan kewenangnya disini harus mengerjakan pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuannya harus dikembangkan dari kemampuan yang ada jangan sampai disuruh mengembangkan diri tetapi malah apa namanya butuh bantuan dari orang lain justru harus kita mengetahui bagaimana kerja individu dan juga bagaimana kerja kelompok itu harus bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik cukup sekian Bapak Airi dipertemuan 8 wabarakat 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 wassalamualaikum wabarakat terima kasih terima kasih terima kasih